Intro Ajang Formula E yang rencananya dikelar Timonas, Jakarta masih jadi polemik Mantun Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, melemparkan usul bernada sentilan agar tidak ribut Daripada saling berantem soal Formula E, mendingan di Jakarta buat balapan gokat listrik dulu aja sih Dikemas dengan menarik dan kreatif Tulis Sandiaga lewat unggahan di akun Instagramnya pada Rabu 19 Februari 2020 Dia juga mengunggah video, dalam video itu Sandiaga sedang berada di Osaka, Jepang Dia melihat sejumlah gokat dengan pengendara yang berkostum warna-warni Menurut politikus partai Gerindra ini, gokat listrik seperti ini juga tidak kalah dengan Formula E dari segi dampak ekonomi Saya yakin nilai ekonominya juga tidak kalah dan malah bisa lebih menjangkau seluruh kalangan Di Jepang, sedang ngetren wisata bermain gokat menggunakan kostum-kostum lucu Sebuah peluang usaha baru yang terinspirasi dari sebuah game Tadinya saya ingin mencoba, namun diharuskan memiliki sim internasional atau sim Jepang, tulis Sandiaga Sandiaga terlihat mengenakan jaket biru dan masker Dia menunjuk ke para pengendara gokat yang sedang menunggu lampu merah di kejauhan Dia bercanda santai soal ribut-ribut Formula E di Jakarta Pak Gubernur, sebelum Formula E, daripada ribut mending itu aja dulu Keliling-keliling, keliling TKI Supaya nggak pada berantem mulu Ampun, mau bikin kegiatan yang niatnya nawaitu baik diserang terus Tutur Sandiaga dalam videonya Penyelenggaraan balap Formula E tinggal hitungan bulan Namun ribut-ribut Formula E masih saja bergemar Di tengah gaduh, Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih saja puasa bicara Gemar ribut-ribut pekan lalu adalah soal rekomendasi tim ahli Cagar Budaya atau TACB Dalam surat Anies ke Sekretariat Negara Pro kontra muncul karena sesungguhnya TACB tidak merekomendasikan kawasan Monas menjadi area balap Formula E Belakangan, Sekretaris TKI Saifullah menyatakan surat itu salah ketik Taruh argumen terjadi di sekitar isu ini Melibatkan politikus hingga warganet di media sosial Presiden Republik Indonesia kelima yang juga ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Ikut mengomentari soal kelaran Formula E di Monas Megawati mempertanyakan alasan Formula E digelar di kawasan Cagar Budaya Nah, Gubernur DKI ini tahu apa tidak? Kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu? Kenapa sih harus di Monas? Kenapa sih hingga di tempat lain? Kan begitu, peraturan itu ya peraturan Kalian juga mesti tahu jangan sampai melanggar peraturan Ujar Megawati di kantor PDIP Menteng, Jakarta Pusat Rabu 19 Februari 2020 Megawati mengatakan Monas merupakan Cagar Budaya Hingga pada ruang lingkup Monas tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan apapun Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah Cagar Budaya Tapi jangan pula saya dibentur-benturkan dengan Pak Anies Bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan Cagar Budaya Artinya tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga Rumah saya itu termasuk dalam Cagar Budaya DKI Saya kalau mau betulin atau renovasi Mesti izin Karena ada hal-hal yang tidak ada dalam arsitektur rumah yang lain Kata Megawati Kemudian Megawati bercerita soal perjuangan mendiang ayahnya Soekarno Kala membangun Monas Ia menyebut Monas kini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia Ketika Bung Karno sudah dilengsirkan Bung Karno itu cari uang sendiri Beliau bilang Saya masih ingat karena saya dengar Kalau Monas ini belum tentu pemerintahan akan datang akan melanjutkan Karena itu kan rumah yang kontra itu bilang itu proyek mercusuar dan bla 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 Tapi kalau sekarang kan jadi kebanggaan nasional Tuturnya Seperti diketahui Kelaran Formula E di Monas menjadi polemik Kelaran itu juga dimarnai isu manipulasi rekomendasi dari tim ahli Cagar Budaya Nah, apa pendapat Anda?